Intro Nah siang hari ini Kak Mon akan membawa firman Tuhan berjudul Manage Your Time, katakan sama-sama Manage Your Time Katakan sama kanan-kiri Manage Your Time Jadi sewaktu Kak Mon mempersiapkan firman Tuhan ini di beberapa hari yang lalu Kak Mon merasa kegelisahan ada kegelisahan yang Kak Mon alami yang tidak biasa kenapa? Kak Mon itu mengalami seperti kayak ditunjukkan sama Tuhan itu pengalaman yang cukup aneh Kak Mon ini kan sering pegang HP, kita semua pegang HP kan ya sering pegang HP, tapi pada waktu itu Kak Mon itu kayak gak bisa lepas dari HP maksudnya gimana Kak Mon? jadi waktu Kak Mon ada di rumah, setelah selesai aktivitas semua Kak Sandro pas gak ada di rumah, tapi Kak Mon itu mengalami seperti HP ini jadi sedikit-sedikit HP sedikit-sedikit lihat HP gitu, padahal ah sudah taruh dulu eh gak lama kemudian kayak tanpa sadar gitu tangan tuh ngambil HP lagi scroll, 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 scroll gitu ya jadi ini kenapa sih Tuhan? aku kok gak biasanya kayak gini padahal lagi semangat-semangatnya mau beres rumah lagi semangat-semangatnya mau ngatur-ngatur yang lain mau mengerjakan pekerjaan yang lain tapi kok kayak diulang-ulang, ambil HP lagi lihat-lihat terus sadar sedih loh ngapain gue ambil HP ya, taruh lagi harusnya kan aku ngerjain yang lain jadi kayak seperti berputar-putar di area kondisi seperti itu nah terus waktu mempersiapkan firman Tuhan ini Tuhan tuh mau mengingatkan kepada kita ya terlebih kepada Kak Mon juga ya sama-sama di tempat ini kita mau belajar jadi Kak Mon disadarkan bahwa ketika saya memegang HP ya kembali lagi itu tuh seperti seakan-akan Tuhan ingatan ini loh barang ini tuh bisa jadi keterikatan dalam hidup kita betul gak? ya siapa disini yang suka pegang HP coba angkat tangannya ada disini yang gak pegang HP? enggak ya semua pegang HP ya semua pegang HP karena semua kehidupan kita mungkin ada di HP pekerjaan ada di HP tugas sekolah ada di HP ini jadi semua aktivitas, semua apapun yang kita kerjakan tuh ada di handphone ini nah kita mau sama-sama merenung ya next slide bahwa pernah gak kalian itu merasa berputar-putar di satu titik atau keadaan yang itu-itu saja jadi ngelakuin monoton aja melakukan hal yang sama misalnya kayak tadi Kak Mon ngeliatin HP terus padahal sebenarnya masih ada kerjaan yang lain gitu atau mungkin kita sedang mengerjakan misalnya main game terus pernah gak seperti itu rasanya itu pengen keluar tuh gak bisa berat rasanya atau misalnya aduh saya seminggu ini kok malas banget ya ada yang seperti itu ya mager banget gak mau deh keluar dari rumah atau gak mau pindah dari kasur ini gak mau ngapa-ngapain rasanya itu kayak apa ya kayak bolak-balik bolak-balik kayak pintu ya pintu itu kalau dibuka tutup buka tutup ya itu bolak-balik seperti itu itu kayak orang malas gitu ya bolak-balik bolak-balik nah Kak Mon merasakan hal yang seperti itu dan merasakan aduh harusnya gak kayak gini nah pernah gak siapa yang pernah merasakan seperti itu boleh angkat tangannya ya pasti pernah ya oke turun tangannya ya nah kita mau renungin bersama bahwa bahwa apa yang kita alami seperti itu ya yang kita alami itu bisa saja apa namanya Kak Mon diingatkan bahwa itu bisa saja adalah sebuah keterikatan yang kita tidak sadari ya katakan keterikatan ya next slide jadi kita itu terikat akan sesuatu hal yang kita ulang-ulang nah Kak Mon tuh merenung iya ya Tuhan ketika aku terikat misalnya dengan handphone ini bolak-balik lewat lihat handphone bolak-balik lihat sosial media bolak-balik lihat mungkin chattingan, whatsapp atau mungkin disini ada yang suka lihat shopping apa shopping apa suka belanja dan lain-lain kalau kita berputar-putar di sana maka kita itu apa akan jadi orang yang stuck ya kan akan jadi orang yang akhirnya itu tidak melakukan apa-apa dan disini Kak Mon tulis keterikatan kita akan sesuatu hal akan membuat hidup kita tidak sukses jadi kalau misalnya kita hari-hari keterikatan itu bukan lagi seperti ah keterikatan pornografi itu klasik tapi keterikatan hari-hari ini itu ada di depan mata kita sendiri yaitu handphone kita ya sosial media kita tiktok kita youtube netflix ada yang suka nonton disini drakor dan lain-lain banyak macamnya jadi keterikatan itu sudah sudah bukan lagi yang yang kita yang lama-lama tahu kita tahu tentang pornografi dan lain-lain tapi ada hal-hal yang di depan mata kita itu bisa membuat kita terikat ya nah next slide nah kalau kita terikat kepada sesuatu itulah Kak Mon tadi bilang kenapa kita tidak akan sukses karena keterikatan akan membuat kita yang pertama apa lupa akan prioritas katakan lupa akan prioritas ya jadi kalau kita sibuk dengan gadget kita kita sibuk dengan sosial media kita lupa akan prioritas kita seharusnya aku ngerjain tugas sekolah contoh seharusnya aku sekarang ada tugas kelompok seharusnya aku ada di gereja hari ini seharusnya aku ada di CG hari ini tapi karena mager aku berputar-putar di tempat tidur enggak datang-datang di ibadah enggak datang-datang CG enggak ngerjain-ngerjain tugas enggak ngerjain-ngerjain apa laporan praktek dan lain-lain nah itu adalah sebuah keterikatan ya keterikatan membuat kita lupa akan prioritas ya semuanya punya prioritas di tempat ini siapa yang punya prioritas di tempat ini punya ya nanti kalau masih bingung prioritas itu apa nanti kita belajar lagi ya nah setiap orang pasti punya prioritas ya kalau kita berputar-putar dengan hal-hal yang tadi maka kita bisa lupa jadi kalau kayak Kak Mon Kak Mon juga belajar ya bukan berarti Kak Mon ini sudah sempurna enggak kadang itu kalau berputar-putar dengan gadget ya akhirnya kita bisa lupa tugas kita apa benar enggak ya kita pernah alami ya nah yang kedua membuat kita tidak produktif katakan tidak produktif tidak produktif itu berarti tidak menghasilkan apa-apa oh ini lebih ini yang membuat Kak Mon itu rasanya kok aku enggak ngapain ngapain ya kok aku enggak menghasilkan sesuatu misalnya mau beresin misalnya mau menata mau cuci piring aja kok enggak cuci pertama piringnya habis itu kok malas ya nah akhirnya itu enggak produktif karena mungkin masih terikat dengan hal-hal yang lain masih pengennya itu pikirannya itu nonton masih pengen kepikirannya itu rebahan nah itu karena keterikatan ya jadi keterikatan membuat kita tidak produktif atau sama dengan membuang-buang waktu katakan sama teman kanan kirimu ya jangan buang waktumu ya jangan buang waktu kita coba kita renung-renung lagi nih apa yang membuat kita keterikatan ya Kak Mon sudah ulang lagi keterikatan zaman now itu banyak ya nah yang ketiga ketiga keterikatan membuat kita menjauh daripada Tuhan ya ya jelas kalau prioritas aja dia sudah lupa yang kedua dia tidak menghasilkan apa-apa buang-buang waktu yang ketiga pasti jelas dia jauh dari Tuhan ya menjauh daripada Tuhan akhirnya hidupnya boring sekali ya nah kalau kita keterikatan inilah ya apa yang akan kita alami kita lupakan prioritas tidak produktif dan kita akan menjauh dari Tuhan akhirnya kita itu tidak mau lagi baca firman Tuhan kita tidak mau lagi yang namanya menyembah Tuhan di rumah udah jadi hidup ini kayak mengalir begitu saja Kak Mon kemarin sempat cerita sama anak-anak Eagle Kid gitu ya kalian disini suka lihat tanggalan gak sih kakak tanya sekarang tanggal berapa gak tahu gitu karena gak pernah ternyata gak pernah lihat jadwal gitu ya jadi penting untuk kita tuh melihat agenda melihat jadwal oh ini bulan apa bulan November bulan Oktober bulan ini saya tuh mau ngapain aja ya Kak Mon juga belajar sama Kak Sandro setiap minggu misalnya minggu pertama minggu ini ada apa aja kegiatan apa aja dicatat bahkan bukan cuma tiap minggu per hari sudah harus ada to do listnya gitu ya ngapain aja misalnya hari minggu saya ngapain saya ibadah saya harus ngejain PR dan lain-lain itu dibuat to do listnya ya sehingga kita gak akan lupa prioritas kita sehingga kita itu gak akan apa ya buang-buang waktu nah bagi orang yang nganggur wah senang sekali gak ada tugas apa ada tugas sih tapi dia santai orang nganggur tapi bagi orang yang aktif ya kayak kita banyak kegiatan banyak kesibukan kekurangan waktu itu jadi isu kita betul gak ya iya kan disini semua siapa yang sibuk angkat tangan yang sibuk sibuk kan semuanya pasti sibuk ya bertobat yang masih nganggur ya kalau bisa kita kasih job kita ke orang yang nganggur mau ya atau minta waktunya gak bisa kan ya nah jadi buat orang yang aktif orang yang sibuk pasti kita itu kalau terlewatkan satu jam mungkin aduh menyesal tadi saya itu kok cuma tidur-tiduran ada gak rasa penyesalan ya gak ya aduh harusnya tuh tadi tuh harusnya tadi aku tuh belajar loh kok aku malah lihat sosial media kok aku malah lihat apa namanya traveloka jalan-jalan liburan gitu sudah sudah hunting jalan-jalan kita pengen jalan-jalan kemana sudah pikirannya sudah pengen jalan-jalan aja jadi bagi orang yang sibuk kita itu pasti akan sangat-sangat menjaga supaya waktu kita itu diatur dengan baik amin nah jadi bahkan orang yang sibuk bisa melakukan ini teman-teman bisa lupa bisa apa ya namanya bisa kedistraksi dengan hal-hal yang ada di hadapan kita nah malah siang hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana sih kita mau manage waktu kita yang mau katakan amin oke next slide nah Kak Mon katakan tadi keterikatan zaman now yang gak pernah kita sadari atau mungkin kita sadar sih tapi kita lakukan terus-menerus yang pertama game online berlebihan ya siapa yang suka main game suka gak apa-apa cowok pasti suka main game tapi berlebihan teman-teman ya game online yang berlebihan boleh gak sih main game boleh tapi jangan berlebihan katakan sama teman-teman kanan-kiri jangan berlebihan ya ingat waktumu jangan dibuang-buang ya jadi ketika main game online harus sadar waduh saya ini berlebihan ya kalau bisa kasih waktu atau kasih alarm gitu ya bikin alarm gitu misalnya kamu mau main hari ini 15 menit mungkin bikin alarm setting main game 15 menit ya gak bisa Kak Mon kalau lagi seru gak bisa nah harus belajar kenapa kalau kita gak mau belajar ya ngerem maka ya hidup kita itu akan jadi monoton hidup kita itu akhirnya jadinya yaudah kayak tadi menyesal banyak penyesalan yang terjadi yang kedua scroll sosmed yang suka scroll sosmed angkat tangan waduh semuanya Kak Mon juga suka ya sama kita ya nah ini keterikatan zaman now juga jadi dikasih waktu kan di di sosial media ada ini ya kan ada batasannya gitu kan nah itu batasi atau kalau bisa hp-nya jauhkan misalnya kalau sudah mau waktunya tidur yaudah jauhkan misalnya kan pekerjaan semua sudah ya tanggung jawab semua sudah chatting-checketing sama teman sudah yaudah kalau memang sudah waktunya israt jauhkan ya nanti bisa bablas sampai jam 2 pagi kalian lihat sosmed ya jangan akhirnya begadang besok paginya sakit ya terus mager nah ini juga ya PR kita ya penyakit kita bersama mager kalau sudah waktunya misalnya kemarin sudah aktif-aktifnya hari ini saya mau mager semager-magernya ada yang kayak gitu ada loh angkat tangan loh jujur ya saya mau mager semager-magernya boleh enggak istirahat boleh tapi jangan terlenak karena kan sama kadang-kadang kini jangan terlenak ya jangan mager terus teman-teman kalau kita mager terus yaudah akhirnya kita harus kerja keras lagi waduh kita buang waktu kita ya jadi itu yang keempat windows shopping berlebihan ya suka jalan-jalan ke mall ada atau mungkin suka lihat-lihat barang-barang yang unik di online shop nah itu keterikatan juga yang kelima pornografi nah ini lebih parah tahu enggak kan ada penelitian pornografi itu kalau kita terikat otak kita itu bisa jadi lumpuh gitu ya ada yang mau otaknya lumpuh enggak ya masih mau kan pikiran kita itu sehat pikiran kita itu jernih jangan nonton pornografi itu merusak otak katakan sama kanan kiri merusak otak jangan coba-coba katakan sama kiri-kiri ya oke tuh yang ke enam drakor dracin yang berlebihan Kak Mon juga suka nonton tapi kalau sudah jangan akhirnya kayak baca alkitab gitu ya dari episode satu sampai episode selesai bisa diselesaikan tapi alkitab enggak bisa diselesaikan nah jangan sampai kebalik prioritasnya teman-teman ya nah yang ketujuh ini keterikatan juga zaman now mungkin pacar pacaran ya ketika kita pacaran yang tidak sehat kita terlalu apa namanya memprioritaskan pacaran kita ya akhirnya hal-hal yang lain tidak bisa kita lakukan oke sampai disini yang masih semangat katakan uhuy oke ya itu keterikatan zaman now Kak Mon merenungkan iya ya Tuhan Kak Mon aja lho kadang ke distraksi dengan hal-hal ini apalagi kalian anak muda yang hidupnya itu pakai gadget gitu ya ya kan kalian itu mungkin orang tua enggak bisa awasi 24 jam siapa yang ngerem kalau bukan diri kalian sendiri nah hari ini ayo sama-sama ya bertobat dan belajar manage waktu kita yang mau katakan amin ya next slide oke nah kita buka Masmur 90 ayat 12 nah kita buka ayat ya Masmur 90 ayat 12 ini ayat favorit yang selalu didengar-dengarkan untuk kita mengatur waktu oke bangkit berdiri kita baca bersama-sama ya kita baca dengan suara yang kuat dan mantep satu dua tiga hingga kami beroleh hati yang bijaksana katakan menghitung hari-hari kami yang kedua hati yang bijaksana oke silahkan duduk ya menghitung hari-hari kami itu maksudnya apa sih kalian belajar hitunglah seminggu ini yang tadi kakak bilang itu tulisnya apa hitung jangan berlalu begitu saja hidupnya enggak direncanakan akhirnya kita enggak bijaksana kita enggak enggak akan punya hati nah Masmur ini ini adalah Masmur doa bagaimana dia menyampaikan kepada Tuhan Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami ya Tuhan sehingga kami ini bisa beroleh hati yang bijaksana bagaimana Pemasmur ini menaikkan doanya jadi kalau Masmur itu kan doa-doa yang dinaikkan puisi-puisi yang dinaikkan kepada Tuhan kita juga mau belajar begitu enggak ada manusia yang kebal enggak ada manusia yang tidak tergoda dengan semua keterikatan yang tadi tapi hari ini kita minta sama Tuhan supaya apa Tuhan ajar kita yuk ajar kita supaya hitung hari-hari kita ya hari-hari kita ini enggak banyak teman-teman ya mau kuliah aja ada waktunya enggak ada kan lulus SMA-SMP ada waktunya kan ya jadi hitunglah waktumu berapa lama lagi kamu selesai kuliahnya jangan buang-buang waktu berapa lama lagi kamu sekolahnya jangan buang-buang waktu sehingga kalian tuh bisa bijaksana oh saya kalau mau menyelesaikan 4 tahun kuliah berarti saya ini apa namanya enggak boleh malas gitu ya saya ini enggak boleh tidak rajin ke sekolah atau tidak rajin mengejakan tugas-tugas nanti enggak lulus ya kita harus menghitung hari-hari kita oke next slide setiap manusia memiliki waktu yang sama oleh karena itu kita perlu bertanggung jawab untuk mengaturnya waktunya Kak Mon dengan kalian pasti sama berapa 24 jam ya jadi enggak ada yang disini yang bilang aduh saya ini sibuk banget loh Kak Mon loh sama sama-sama sibuk kita kita punya waktu 24 jam atau kita merasa aduh banyak sekali pekerjaanku ini loh aku akan lembur-lembur nih banyak pekerjaanku loh emang orang lain enggak ada pekerjaan maksudnya orang lain juga apakah santai-santai enggak kalau orang itu produktif loh ya nah maksudnya apa kita semua punya waktu yang sama tapi caranya beda-beda ketika kita bertanggung jawab ketika kita mengerjakan waktu kita misalnya jadi jangan iri sama temanmu loh kok dia sudah selesai karena mungkin dia sudah apa namanya lebih cepat dari kita ya kan dia bisa menyelesaikannya berarti ada waktu-waktu yang dia dia pakai untuk mengerjakan misalnya misalnya tugas sekolah mengerjakan praktek apa laporan-laporan kuliah yang dia bisa selesaikan terus kita aku belum kamu kok kamu sudah selesai padahal waktunya sama jadi kita jangan beralasan saya lebih sibuk kamu enggak kayak aku kok kamu aku lebih banyak waktunya sibuk daripada kamu no semua tanggung jawab ada di tangan kita ya jadi jangan blaming orang atau jangan kita itu iri sama orang tapi bertanggung jawab untuk ngatur waktu kita yang mau katakan amin ya sama-sama sibuk kan ya berarti kita orang sibuk ya kita bisa kok atur waktu kita justru Tuhan tuh pakai orang-orang yang sibuk kok ya Tuhan enggak pernah mau pakai orang yang nganggur ada di sini yang nganggur terus Tuhan apa namanya oh yaudah kamu nganggur kan tapi orang yang justru sibuk yang bisa ngatur waktunya Tuhan akan tambah-tambahkan kepercayaan yang mau katakan amin oke next slide next oke nah ada tujuannya kita mengatur waktu yang pertama adalah hidup kita bisa produktif atau menghasilkan sesuatu yang kedua kita bisa ambil bagian dalam kegerakan Tuhan ya Kak Mon tahu bulan-bulan ini kita juga masuk CGFan betul ya kita ada yang kuliah mengerjakan tugas kita tapi kita juga mengerjakan bagian kita dalam kerajaan Tuhan melayani CG ya ibadah ya CGFan dan lain-lain tapi ketika kita bisa ngatur waktu kita ya ini tujuannya supaya apa hidup kita produktif dan hidup kita melayani Tuhan katakan sama kanan kirimu hidupmu produktif dan hidupmu melayani Tuhan kita buka Efesus 5 ayat 15 sampai 17 Efesus 5 ayat 15 sampai 17 sudah ketemu kita baca yuk satu dua tiga karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan katakan jangan bodoh mengerti kehendak Tuhan dengan kita mengatur waktu kita teman-teman ini dibilang jangan seperti orang bebal tetapi sebagai orang arif pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat ya orang itu pengennya kita gagal ya enggak orang mungkin pengennya kita itu enggak berhasil itu manusia bisa seperti itu jahat nah kita hari-hari ini ayo jangan ikut-ikutan yaudah temanmu malas kamu ikutan malas gitu jangan ya nah aturlah cara bagaimana cara mengatur waktu kita yang pertama kalian bisa catat adalah mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita cari tahu apa sih kehendak Tuhan dalam hidupmu oh kehendak Tuhan dalam hidup saya adalah supaya saya ini menjadi berkat supaya saya ini menjadi berkat atas keluarga saya saya harus menyelesaikan kuliah saya sampai selesai saya enggak mau malas-malasan itu kehendak Tuhan ya nah mengerti kehendak Tuhan yang pertama coba next slide ya kita cari tahu mengapa saya kuliah di kota Magelang kenapa sih Tuhan yang kedua mengapa saya ada di sekolah ini dan ketiga apa rencana Tuhan bagi hidup saya ya jadi kalau kita mau ngatur waktu kita kita ngerti dulu enggak kita ini Tuhan tuh maunya apa dalam hidup kita Tuhan mau pakai kita semua supaya kita ini ketika kita kuliah kita ini bisa jadi teladan buat keluarga kita inspirasi buat keluarga kita kita sekolah di sekolah yang saat ini supaya kita ini jadi jadi anak yang pintar jadi anak yang apa ya membanggakan orang tua yang ketiga ada rencana Tuhan bagi hidup kita bayangkan kalau kalian enggak sekolah atau kalian hari ini kan kita sekolah semua nah kalau kita ke sekolah itu berarti ada masa depan katakan amin ya jadi bersyukurlah kalau kalian hari ini bersekolah semuanya ya cara yang kedua cara mengatur waktu adalah tahu apa yang menjadi prioritas kita ya katakan prioritas tahu prioritas nah jadi tahu prioritas jangan semua-semua jadi prioritas Kak Mon pacarku ya yuk terus apa lagi pacarku nomor satu terus pokoknya ya gereja juga prioritas semuanya prioritas orang yang punya banyak prioritas akhirnya ya enggak bisa dikerjakan semua ya enggak bisa kita itu multitasking misalnya ngerjain ini abis itu sambil ngerjain yang lain enggak bisa kita memang harus fokus katakan fokus ya kalau misalnya lagi ngerjain PR yaudah selesaikan sampai selesai cepat jangan lama-lama ngerjain PRnya ya ngerjain tugas kelompok ya kerjakan jangan banyak cerita jangan banyak gosip atau jangan banyak akhirnya malah nonton sama temennya gitu ya jangan teman-teman habis waktunya fokuslah ketika kalian menyelesaikan misalnya lagi cuci piring cuci piring jangan kemana-mana nanti enggak selesai-selesai yang mengerti boleh angkukan kepalanya gitu ya prioritas next slide ketika kita memiliki banyak prioritas dalam hidup kita maka artinya kita tidak memiliki prioritas yang tadi Kak Mon bilang ya jadi fokuslah dengan apa yang kamu kerjakan sekarang kalau lagi ibadah ya sudah fokus ibadah jangan melihat-lihat yang lain atau kalau kalian lagi mengerjakan hal-hal yang kayak Kak Mon ya Kak Mon cerita jadi kalau kayak Kak Mon kadang tuh kosan roh yang ingetin ayo fokus fokus jadi Kak Mon ini lagi menyelesaikan skripsi puji Tuhan sudah sampai tahap akhir dan tanggal Jumat depan Kak Mon ujian doakan ya jadi Jumat depan Kak Mon ujian akhir doakan puji Tuhan bayangin kalau Kak Mon enggak fokus gitu ya bisa enggak selesai ininya skripsinya jadi memang butuh fokus prioritas bahkan Kak Mon pakai waktu libur ya waktu itu Kak Mon lagi libur kemana ya libur ke cuti waktu itu Kak Mon pakai di dalam kereta pun yaudah pakai untuk apa bimbingan video kalau sama Pak dosen jadi waktunya enggak terbuang sia-sia jadi Kak Mon juga merasakan bahwa ternyata yang kulakukan kemarin enggak sia-sia jadi semua proses kuikuti dan hasilnya saat ini ya akhirnya selesai tinggal di ujikan aja sama ujian skripsi nanti jadi teman-teman belajarlah untuk fokus kalau kalian ada waktu kosong itu warning buat kalian Kak Mon itu diingatkan jadi kalau misalnya kita lagi kok kayak enggak ada kerjaan gitu ya itu warning itu berarti banyak kerjaan ya cek lagi ini kayaknya ada yang terlewat ini jangan kalian oh iya ada bebas no itu warning kalau kalian nganggur itu warning coba cek pasti banyak PR ya ingat itu ya jadi lakukan fokuslah ya utamakan mana urgent mana important ya misalnya minggu ini misalnya saya dikasih pilihan ngerjain PR atau pergi dengan mama jalan-jalan atau misalnya ibadah atau pergi jalan-jalan misalnya diajak teman pilih mana prioritasnya mana jangan salah pilih jadi jalan-jalan juga penting tapi kita harus tahu prioritas kita yang mau katakan amin yes masih semangat ya kita yang ketiga adalah cara mengatur waktu yang ketiga jangan suka menunda katakan sama kanan kiri jangan menunda ya jangan suka menunda mungkin kita enggak menunda tapi orang lain yang menunda waduh lebih bahaya lagi yaudah kita kerjakan bagian kita mungkin teman kelompok kita aduh teman kelompok kok ini lambat banget lelet gitu ya yaudah kamu jangan lambat serahkan tanggung jawabmu saya sudah loh ya bicarakan baik-baik ini tolong dilanjutkan karena saya harus mengerjakan yang lain jadi seperti itu kalau ketemu sama teman yang agak sulit-sulit seperti itu yaudah kamu bagianmu bagi tugas saya sudah selesai disini silahkan dilanjutkan ya biar kita ini bisa move on bisa mengerjakan yang lain ya manage waktu kita jangan suka menunda menunda juga di dalam rumah apapun itu nyuci baju kek ya hal-hal simple ya biar kita ini ketika ketika misalnya jangan menunda bentar ya kalau kita menunda itu ya kita akhirnya akan akan ngalamin kayak diserbu orang gitu ya di gerasa gerus apa kemerungsung gitu kemerungsung artinya apa ya kejar-kejaran gitu ya desa-desa apa tergesa-gesa ya jadi kalau kita suka nunda ya kita akhirnya tergesa-gesa Kak Moon paling gak suka itu tergesa-gesa atau apa namanya kemerungsung itu paling gak suka kalau bisa di planning sebelumnya lebih baik yang di planning aja masih ada yang kurang-kurang apalagi yang gak di planning betul ya ya orang yang sudah merancangkan saja mau mempersiapkan ini itu masih ada yang kurang apalagi orang yang tidak mempersiapkan oke next slide Kak Mona hampir selesai ya kita baca Amsal 6 ayat 9-11 oke baca ya 1,2,3 Hai pemalas berapa lama lagi engkau berbaring bilakah engkau akan bangun dari tidurmu tidur sebentar lagi mengantuk sebentar lagi melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata jadi jangan males ya teman-teman kita ada waktu untuk istirahat tapi jangan lama-lama orang sukses ya kalau mau sukses kalau kita mau lihat kehidupannya siapalah kalian ngefans sama siapa itu pasti hidupnya itu diatur gitu ya hidupnya itu gak usah jauh-jauh Kak Mon lihat aja pemimpin Kak Mon misalnya Pastor Bernard gitu ya Pastor Bernard kalian mungkin gak kenal Pastor Bernard ya nanti search ya di Instagram Pastor Bernard itu siapa Pastor Bernard adalah gembala regional kita ya jadi Bapak Jawa Tengah gitu ya gembala regional jadi gak usah jauh-jauh kok Bernard itu kalau ngerjain sesuatu itu rajin dan selalu cepat selesai padahal beliau orang yang sangat-sangat sibuk gitu jadi saya belajar kok B bisa masa saya gak bisa gitu ya berarti ada waktu yang saya pakai istirahat tapi mungkin pemimpin saya pakai untuk mengerjakan tugas-tugasnya jadi kalau mau jadi sukses Kak Mon tuh mau hidup sukses siapa yang mau sukses ya kita semua mau sukses ya mau jadi orang yang menginspirasi orang yang menjadi teladan orang yang apa ya sukses dalam kuliah dan lain-lain makanya dari itu kita harus bisa mengatur waktu kita nah yang terakhir yang keempat yaitu cara mengatur waktu dengan membuat jadwal tugas dengan baik ini Kak Mon melakukan Kak Sandro juga melakukan buat jadwal tugas dengan baik ya sudah di checklist pun kadang ada yang kelewatan ya itu berarti mau gak mau yang gak pernah buat checklist buat checklist katakan sama kanan kiri buat checklist ya oke terakhir dari yang terakhir satu ayat lagi satu korintus 10 ayat 23 baca sama-sama yuk satu dua tiga segala sesuatu diperbolehkan benar tapi bukan segala sesuatu berguna segala sesuatu diperbolehkan benar tapi bukan segala sesuatu membangun katakan berguna katakan membangun ya jadi kita dalam mengatur waktu kita kita harus bijaksana ya atur waktumu dengan baik jadi gak ada lagi yang kita tuh akhirnya aduh saya saking sibuknya aku gak bisa lah pelayanan aku saking sibuknya aku gak bisa lah CG kak aku gak bisa ibadah karena aku sibuk sekali semua bisa diatur amin katakan sama kanan kiri semuanya bisa diatur ya jadi karena kita semua orang sih sibuk berbahagialah orang yang sibuk karena dia akan semakin sibuk gitu ya nah terus kalau orang yang nganggur tambah nganggur jangan kalau kita nganggur malah kita gak jadi orang yang sukses kita semua mau sukses amin ya bangkit berdiri semuanya selamat menikmati